Intro Terima kasih Anda masih bersama kami ingin menjadi perguruan tinggi terkemuka dan menghasilkan lulusan berdaya saing serta berjiwa entrepreneurship STI Indonesia Banjarmasin menggelar sosialisasi visi dan misi kepada civitas akademika di lingkungan kampus serta para pemangku kepentingan Setidaknya hal ini disampaikan Ketua STI Indonesia Banjarmasin Dr. Ibrahim Daud saat sosialisasi visi-misi perguruan tinggi kepada civitas akademika lingkungan kampus serta para pemangku kepentingan Ini penting dilakukan mengingat kedudukan perguruan tinggi dalam pengembangan civitas akademika yang berdampak pula pada peningkatan penilaian akreditasi Bunda mewujudkan perguruan tinggi terkemuka secara nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing serta berjiwa entrepreneurship tahun 2030 STI Indonesia Banjarmasin kedepannya akan menyelenggarakan pendidikan akademik bermutu serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis dengan hasil akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat bahwa visi-visi kita tahun 2018 ini adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka secara nasional untuk menunjang hal tersebut ke depan ada 11 orang dosen yang akan menyelesaikan program doktor serta menjalin kerjasama kemitraan produktif dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dunia usaha dalam dan luar negeri Erwin Yudhan Wari, Banjar TV ada nanti unik-uniknya atau ada nanti yang luar kebicaraan ooo ketika